Intro Tentu Anda yang belajar biologi dan belajar ilmu-ilmu kehidupan tahu bahwa salah satu ciri manusia adalah bertumbuh dan berkontribusi maka Anda perlu merenungkan apakah kehidupan Anda saat ini bertumbuh dibandingkan tahun lalu dan di saat yang bersamaan kalau Anda kemudian sudah merasa bertumbuh apakah juga kehidupan Anda memberikan kontribusi kepada orang-orang di sekitar Anda dan apabila Anda sudah merasa memberikan kontribusi pertanyaan berikutnya adalah apakah kontribusi Anda juga bertumbuh dibandingkan tahun sebelumnya maka apabila Anda berhenti bertumbuh, berhenti memberikan kontribusi maka pada hakikatnya kita bukan lagi manusia dan ternyata apa yang menyebabkan orang itu sulit bertumbuh, orang itu sulit berkontribusi ada tiga pernyataan-pernyataan sederhana yang itu membuat kita tidak bertumbuh dan tidak berkontribusi namun sebelum saya menjelaskan, mari kita simak cuplikan berikut ini Kak, kamu lagi ngerjain apaan sih? Kok katanya sibuk banget? Ngerjain laporan? Biasa enggak? Laporan apaan? Laporan keuangan lah, apalagi? Loh, kok kerjainnya pakai kalkulator? Bukan lebih cepat pakai Excel ya? Sssss, berisik orang lagi kerja juga Nggak bisa pak, kalau saya bilang sekarang ya sekarang dikirim laporannya Kalau tidak proses pembayaran tidak akan saya lakukan Kamu kenapa sih kak? Kok marah-marah gitu di telpon? Seharusnya kita tuh menjaga hubungan baik dengan siapapun Apalagi dengan penyedol Saya orangnya memang begini, tegas Menurut aku sih kamu itu bukan tegas, tapi keras Seharusnya kamu itu menggunakan dasar yang lebih supan lagi Nggak perlu Coba aja laporannya kalau kirim by email Pasti kamu nggak akan kerepotan cari laporan di dukungan kertas kayak gitu Nanti apa kata orang kalau laporannya dikirim by email? Ya nggak apa-apa, Keles Sekarang tuh jamannya udah canggih Kirim laporan, nggak usah pakai kurir Yang udah bayar, sampainya lama pula Mendingan kamu pakai email Udah cepet, gratis Kamu nggak usah keluar uang, Kak Nggak bisa ya, namanya laporan tuh harus hard copy Harus dikirim pakai kurir Kak, kamu tuh mau kasih tau nge-nge, seterah kamu deh Melihat perilaku karyawan yang tadi Maka dia akan berada di tempat itu cukup lama Alias staktan Dia tidak akan bertumbuh Dan sebagaimana janji saya tadi Orang-orang yang tidak bertumbuh Biasanya karena melakukan hal-hal yang tidak Hal-hal yang sederhana Salah satunya adalah pernyataan apa? Pernyataan, ah saya sudah tahu Karena merasa, ah saya sudah tahu Akhirnya dia tidak mau belajar Setiap ada orang yang berbagi ilmu Ah saya sudah tahu Ah saya sudah ngerti Nggak perlu ilmu ini Maka orang-orang yang semacam ini Ilmunya tidak akan berkembang Ilmunya tidak akan bertambah Dia merasa sudah lebih tahu Dibandingkan orang-orang sekitarnya Dan pernyataan sederhana kedua yang membuat orang itu tidak bertumbuh dan tidak berkontribusi adalah Ah saya emang orangnya begini Mau diapa-apain ya begini Orang semacam ini tidak mau berubah Dia berada di zona nyaman Dia merasa sudah enjoy dengan kehidupannya Begitu ada nasihat Begitu diajak sesuatu yang baru Dia kemudian akan berkata Ah saya orangnya sudah begini Mau diapa-apain ya tetap begini Saya tidak bisa berubah Saya tidak mungkin kemudian melakukan sesuatu yang berbeda Karena memang saya orangnya begini Dan pernyataan ketiga yang sederhana Yang membuat orang susah bertumbuh dan susah berkontribusi Dia sering berkomentar Ah entar apa kata orang Orang-orang semacam ini hidupnya dikendalikan oleh orang lain Dia takut diledek oleh orang lain Dia takut dibilangin soalim oleh orang lain Dia takut dibilangin Ah kamu sok pemilik perusahaan Ah kamu kayak anak cucunya yang punya perusahaan Hidupnya didikti oleh orang-orang sekitarnya Akhirnya apa dia tidak tumbuh Dan dia kemudian stagnan Maka insan sukses mulia Apabila anda ingin terus bertumbuh Dan berkontribusi sebagai ciri khas manusia Ingatlah ketiga hal yang saya sampaikan tadi Anda lupa putar ulang video ini Terima kasih Salam sukses mulia Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax